Halo Sobat Tani, jangan lupa saksikan terus video Mulu Yurta dan jangan lupa subscribe, like, and share Halo Assalamualaikum Wr Wb berjumpa lagi dengan channel Mulu Yurta kali ini teman-teman kita akan mengajak jalan-jalan saat panen jagung pembenihan dari salah satu jenis perusahaan di daerah Kabupaten Banyuwangi bagaimana kira-kira? kok menang? oi jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube Mulu Yurta dan jangan lupa dan jangan lupa dan jangan lupa oh ini masih capek masih capek ini teman-teman ini yang bekerja Pak Kadusnya ikut bekerja itu di daerah Pak Kadusnya ini Pak Kadusnya teman-teman ini ini terlalu Oke teman-teman, ayo kita jalan-jalan, ngeluhuyur, lihat orang-orang bekerja saat panen jagung yang lagi panen, oke. Sepertinya jagungnya lumayan besar, tetap harga Rp 4.500 per kilo gelondong. Jadi ini jenis jagung benih pembibitan, jadi 1 kilo harganya Rp 4.500 gelondong. Untuk benih seperti pioner, bisi, juga sigenta dan lain sebagainya, ini jagung benih. Oke, kontrol jalan-jalan. Ini kamu rupakan Rp 4.500.000. Seakan lucu-lucuan ini kamu rupakan? Cukup, pak. Berburu pengetahuan itu. Terlalu berburu. Ini cucu-lucuan. Ke bibi. Ke bibi. Kita berburu temor. Bekerja. berkejar aja berkejar aja jagungnya berkejar aja beda dengan kalau jagung pioner, sebangsa pioner atau obisi, sugenta jagung hibrida itu lebih besar biasanya lebih dari 20 cm ini sekitar 18 cm atau 17 cm ini panjangnya ya sekitar 19 cm mungkin mentok ini paling besarnya seperti pioner, bisi, dan lain sebagainya mungkin lebih besar juga lebih bulat, gede ini 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 Oke kita ke Dajah Kita ke Dajah Ketepat yang lain Oke pemirsa mungkin ini Sudah memasuki musim kemarau Jadi untuk sementara Penanaman jagung kita berhenti Atau istirahat sejenak cuti Karena memasuki musim kemarau Mungkin sekitar bulan 12 atau Desember Kita mulai lagi penanaman jagung Karena kita mengandalkan cuaca curah hujan Kalau tanpa curah hujan Kita enggak berani tanaman jagung Paling tidak satu tahun dua kali Oke teman-teman Ini Tarum laku Tarum laku Awas tangan Ini mungkin Inilah Sekitar luas lahan 8 hektare Luas lahan 8 hektare Harum Harum kita tanya-tanya kepada tenaga kerja ya Assalamualaikum Pak Maaf mengganggu Pak dengan siapa Pak Oh bisa Pak ini mohon maaf mengganggu bagaimana kira-kira pemitikan jagung Pak dari segi apanya dari segi liatnya atau komelnya itu ya lumayan gali nih Oh lumayan gali ya jadi ketanang itu ada nyuk-nyuk jadi teman-teman ini ketanang katanya agak nyuk-nyuk agak gali katanya Pak ini adalah salah satu teman kita yang sedang panen menjagung katanya kulitnya itu agak gali dan tangannya agak nyuk-nyuk lagi sendiri apa berdua samaannya berdua sama nyonya ada di belakang belakang Oke terima kasih payah mengganggu kita lihat si jaging pembenihan lumayan ya bagus mantap semoga hasilnya barokah buat kita semuanya kita jalan lagi Oke jalan-jalan lagi ke Pak Kadus jangan sampai ciri-cir ya Pak ya yang ini jangan sampai ciri-cir ini dari Pak Amdi tadi ciri-cirnya yang kecil-cir ditinggal sama Pak Amdi ini ciri-cir sorry teman-teman ini karena di daerah sini wilayah sini kebanyakan orangnya Madura jadi mungkin saya juga Madura ya kalau kita pakai bahasa Madura kebanyakan teman-teman yang lain mungkin enggak ngerti bahasanya maka dari itu saya memakai bahasa Indonesia tapi untuk keseharian disini Madura ini termasuk idola disini teman-teman idola panen jagung semoga kita banyak kasihnya ya Burini ya hasilnya berkah sukses selalu terima kasih kalau ini termasuk prima donna disini teman-teman ya prima donna di kita lagi ibu siapa bu bu nyel-konyel ini malu-malu meyong ini katanya bunyel-konyel sudah dapat sembilan karung masalah itu mungkin sekitar tiga kuintal lebih mungkin ya sembilan karung ya semoga hasilnya banyak ini punya bunyel-konyel ya nyel-konyel oke kita jalan-jalan ke tempat lain teman oke teman-teman ini hanya sebagai hiburan semata ya jadi untuk menghibur diri kita jalan-jalan berbagi pengalaman seperti inilah suasananya maaf kalau bahasa-bahasa kita agak kasar ya teman-teman semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Pak Kadus Pak Kadus Pak Kadus Pak Kadus maaf teman-teman kadosnya lagi kami apa ngitek ini kadis kita perangkan kadis baru ini kadis baru disini di wilayah perjagungan ya kados di perjagungan ini kadisnya ada yang hebat dapat berapa karun dapat sembilan karun yang cukup merah katanya dapat sembilan karun sudah ya sudah Pak jalan-jalan dulu Pak ya makasih Pak ya sama-sama oke teman-teman cukup sekian mungkin kiburan semata di sini semoga video ini menghibur kali semuanya saya ucapkan terima kasih banyak saya ramai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di lain kesempatan oke bye bye